kemuliaan nama Muhammad ternyata nama Muhammad bisa dijadikan sebaik-baik jimat buat kehidupan kita pengen sukses pengen seneng enteng jodoh murah rejeki namanya bisa dijadikan jimat bu dulu pernah di zaman yang mulia nabi Muhammad ja'a rojulun ilan Nabi Muhammad pernah datang satu pemuda curhat sama Nabi Muhammad ini anak muda dia bilang Ya Rasulullah Ya Rasul hati saya sering sumpah bete, uring-uringan masalah banyak, utang banyak, rejeki pas-pasan komplit gak tuh masalah gak ada Nabi ngasih amalan seperti amalan yang dikasih dari Gusam Sudin, gak ada ngamalin ini ngamalin itu, ditebak dibocok bisa keluar asap enggak, Nabi cuman ngajarin satu, apa kata Nabi selu'aliyah fa'inna tholata syifa'un likulida, cukup untuk engkau, banyakan menyebut nama saya lewat untayan sholawat salam sejahtera, karena sesungguhnya sholawat, salam sejahtera yang kalian sampaikan untuk saya itu adalah obat dari segala macam penyakit hajat dunia, hajat akhirat, lewat wasilah banyakin sholawat amin Nabi bakal diijabah oleh Allah, amin amin anak-anak yang masih sekolah diajarin amin ulama-ulama kita gimana caranya biar afalan melekat di fikiran sebelum belajar baca sholawat tiga kali setelah belajar baca sholawat tiga kali Allah akan anugerahkan kecerdasan untuk akalnya amin yang belum dapet jodoh gimana caranya biar dapet jodoh banyakin baca sholawat gobul insyaallah amin cuman jangan buat pacaran nih ntar sholawat wah ada perempuan cakep nih cabai-cabean gak usah lawatin eh repot urusannya anak zaman sekarang kan masyaallah kacau bener jangan kan buat mereka yang gak kenal pengajian mereka yang rajin ke pengajian aja banyak yang pacaran betul gue dateng ke majlis boncengan sama yang bukan mahrum bener ada disini yang begitu mana dia orangnya kita doain pulang bannya bocor lagu apa dateng ke majlis pake pacaran bener mentang-mentang dateng ke majlis ditanya ente berdua pacaran maap beb kita gak pacaran ke orang-orang kita mah ta'arupan kayak ta'arupan naik motor kemplak kemplakan mahasyo kita gak ayang-ayangan ke orang-orang beb kita mah umi abian di whatsapp umi udah mam lom ya lagunya cacing push up jangan-jangan jangan pake pacar-pacaran tuh banyakin baca sholawat sama nabi muhammad sallallahu alaihi ini terakhir udah bener ini mah terakhir gak nambah lagi biberifgi tenang aman dulu nih bu pak saat istri saya hamil kandungan anak pertama saat kandungan tersebut berusia 4 bulan saya bawa ke rumah sakit saya usg saya usg kandungan saya punya istri dari usg 2 sampai usg 4 dimensi ketika di usg sama dokter dokter mengatakan kepada saya selamat pak habib calon anak pertamanya perempuan dulu saya kepengen banget bu punya anak pertama laki-laki akhirnya saya inget sholawat sama nabi tiap malam perut saya punya istri saya bacain sholawat 33 kali saya minta sama Allah dengan barokah kemuliaan sholawat kalau bisa ya Allah rubah kelamin anak pertama saya biar jadi laki lah ketika kandungan masuk 9 bulan 10 hari siap-siap melahirkan sebelum melahirkan kembali di usg sama dokter ketika di usg dokter mengatakan selamat pak habib calon anak pertamanya perempuan tapi pak saya yakin sampe sholawat yang saya baca saya bilang sama itu dokter gak bisa dok calon anak pertama saya laki-laki perempuan pak habib laki-laki perempuan akhirnya saya gergetan saya bilang sekarang gini aja deh dok kalau anak saya perempuan dokter mau minta apa dari saya tapi kalau laki-laki saya ya yang minta ke dokter anak di dalam perut diajakin main judi sama bapaknya dokter yakin sama alat usg-nya dia bilang baik anak perempuan cukup buat saya minta cincin yang dipakai sama pak habib kalau laki-laki biarin biaya persalinan saya yang tanggung salamat til saya deg-degan ini urusannya cincin gue ilang sejam dua jam tau-tau ada suara tanggisan bayi dari dalam ruang persalinan oh oh iya wah masa kukuruyuk lahir anak saya diangkat sama dokter dokter kaget anak saya ada keongnya jadilah jadilah lakilah masya Allah barokah solawat seumur hidup saya main judi menang biaya persalinan anak pertama gerah alhamdulillah gua kacau gua kacau judi menang alhamdulillah anak pertama alhamdulillah laki-laki anak pertama baru usia 4 bulan istri hamil lagi lah kenapa bini gua akhirnya begitu pas kandungan anak kedua masuk 4 bulan saya bawa ke dokter yang sama dokter melihat saya dia nanya ada apa Pak Habib istri hamil lagi dok dia kaget waduh terus yang pertama saya mau periksa yang kedua saya mau usg apa bu yang dijawab sama si dokter Pak Habib kalau mau periksa boleh disini tapi kalau mau usg kira-kira menurut Pak Habib anak laki-laki apa perempuan sampai dokter trauma anak pertama saya laki-laki anak kedua saya perempuan Alhamdul anak pertama laki-laki kulit gelap kayak saya anak kedua perempuan masih dalam keadaan gelap kayak saya akhirnya begitu hamil anak ketiga saya ingat sholawat amin nabi tiap malam lagi-lagi perut saya punya istri begitu hamil anak ketiga saya bacain sholawat lagi 33 kali saya minta sama Allah dengan kemuliaan sholawat sama nabi mudah-mudahan anak ketiga saya kulitnya bule Allahumma sholli ala syirina muhammad wa ala ala syirina muhammad bule 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 akhirnya ketika anak ketiga saya lahiran posisi saya lagi tawaf wadah di depan ka'bah telur tawaf masuk whatsapp dari saya punya istri begitu buka foto whatsapp gambar anak ketiga telah lahiran ngeliat putih biasanya kan kamera akhir zaman penuh dengan fitnah bener yang kulit kayak oncom di tepak ngebul bisa glowing yang idung pesek bisa mancung yang badan pendek bisa tinggi kemudian gendut bisa ramping saya pikir wah ini paling efek kamera putih begini akhirnya begitu saya pulang sampai jakarta saya tengok istri dan anak saya dan ketika saya melihat anak ketiga saya subhanallah bu rambut merah bule kulit putih hidung mancung bibir merah nomor tiga benar-benar olokasi kulitnya bule begitu anak ketiga saya bule saya bingung sendiri ini anak gue apa bukan ya masya Allah intinya ayo momentum peringatan maulid nabi ini malam jangan kita bangun dari majlis ini kecuali banyakin di dalam lisan kita di dalam memperbanyak solawat kepada yang mulia nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam anti sumpak banyakin baca solawat rejeki seret banyakin baca solawat pengen dapat kerjaan banyakin baca solawat lagi masak banyakin baca solawat yang kerja dan semua aktivitas kita banyakin baca solawat dengan solawat cukup untuk menghantarkan kehidupan kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti amin ya ya rabbal rabbi fanfa'n nabi barakatihim wahdinal husna bihormatihim wa amitna fitarigatihim wa muhaffatin minal fitani hadha minni al-hafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh